datang lagi di channel saya kita ini adalah aquarium yang tadi kita pesan saya akan memasang aerator di dasar ini ini perlengkapannya ada kabel-kabelnya oke jadi seperti ini guys penampakan sementara ini silangnya saya lewati disini nanti rencana saya akan kubur pakai kasir atau kerang kecil-kecil jadi nanti udaranya itu kelihatan kesannya lebih alami saya gak pakai batu aerator ya guys jadi langsung selang saya lubangi gitu potong macam-macam gini aja biar lebih alami ya natural untuk ketumbung-ketumbungnya nanti oke sekarang lanjut pemasakan lampu terus itu filter sama skimmer protein skimmer guys itu yang diatas adalah alat heater namanya itu untuk pengatur suhu panas dingin untuk ya untuk memanaskan ya jadi kalau nanti suhu nya terlalu dingin nanti kita set aja biar dia stabil ini ini adalah protein skimmer ini ini feel ini ya suhu ini heater untuk filternya saya pakai internal filter nah ini yang selang tadi untuk aeratornya untuk peralatan saya memakai merk Reson cuman saya lupa tipenya guys ini untuk settingnya ini saya juga pakai termometer pengatur suhu air ini penting guys jadi ini seperti penampakannya sementara kita tunggu proses selanjutnya ini untuk dicoba saja ya guys memastikan sistemnya ini udah aktif semua dari produk kelistrikanya ya ini lampunya sudah saya coba nyalakan terang banget guys kita lihat nanti aja hasilnya gimana untuk sementara set ini sih oke ini dari kejalan seperti ini penampakannya bisa kalian lihat ini dengan cek ya guys oke ini dibawah itu untuk aerator nanti jadi ketutup sama pasir ya lebih kelihatan alami natural heater udah terpasang semua itu seperti ini skimmer ini adalah pasir yang nanti rencana saya pakai ini saya rendam dulu guys ini hari pertama ini masih keruh airnya tujuannya adalah agar pasir nanti agak berbau arus gitu berbau alami laut ya soalnya kalau lama kan itu ada debunya ini hari kedua guys saya eksperimen ini saya cycling sebentar untuk batu-batunya itu untuk dasar ini airnya udah mulai kelihatan jernih dan sampahnya ratunya udah timbul di permukaan itu bisa kalian lihat agak ada busa-busa warna kuning-kuning gitu terus ini hari ketiga ini udah jernih sekali jadi nanti airnya ini saya buang terus itu pasirnya saya cuci sebentar untuk nanti saya tuang dan saya lapikan ke aquarium terima kasih terima kasih